Kisah Bung Tomo wafat di tanah suci dan dimakamkan di tanah air. Bung Tomo berangkat haji bersama dua putri dan istrinya Sulis Tiana. Mereka dalam kondisi bimbang karena tidak menyangka bisa berangkat haji. Sulis Tiana menjahit sendiri sembilan potong pakaian untuk mereka berempat. Sulis Tiana tahu kondisi keuangan mereka tipis sehingga sulit untuk bisa menunaikan ibadah haji. Sebagai toko yang tersohor dalam sejarah Indonesia, dengan nama Bung Tomo beliau diserahi amanat memimpin kloternya. Setiba di bandara Kim Abdul Aziz di Jeddah, beliau masih menjalankan tugas sebagai pemimpin kloter. Setelah hari ulang tahun ke-61 pada 3 Oktober 1981, kondisi kecehatan Bung Tomo merosot. Beliau poma dan harus terbaring di rumah sakit Jeddah. Ketika hendak hukum di Arafat, Sulis Tiana diberikan dokter yang ikut merawat suaminya bahwa Bung Tomo juga akan dibawa ke Arafat. Sulis Tiana membantah dikarenakan beliau sedang sakit, namun semua pasien akan dibawa ke sana. Hal ini merupakan suatu kelojiban agar hajinya sempurna, tukas sandoknya. Besokan harinya Sulis Tiana tidak bisa lagi melihat juaminya. Ia diberitahu bahwa Bung Tomo salah satu pahlawan 10 November 1905 itu telah meninggal dunia. Bung Tomo wapas pada 7 Oktober 1991. Tiana dan dua putrinya lantas diangkar ke tempat Bung Tomo dimandikan di kampanye dan bisa lagi. Setelah mereka berpikir ikut mengantik ke pemakaman, namun mereka hanya sampai di luar pemakaman, dikarenakan perempuan tidak boleh masuk ke dalam area makam, kata pahlawan seluruh pengantar. Husian Anwar mengatakan, tidakkah lebih baik jika Bung Tomo dimakamkan di Sulabaya atas dasa-dasanya sebelum dikenang? Tak karena Husian Anwar meniminkan hal itu, kolega-kolega Bung Tomo yang sudah menerima kabar kematian sangkawan pun meminta agar jenazahnya dimakamkan di Indonesia. Ia keluarga Bung Tomo bahkan mengusahakan hal itu. Beruntunglah keluarga Bung Tomo. Menurut cerita Sulis Tiana, dua minggu kemudian beliau dipanggil oleh keduaan besar Arab Saudi. Bambang anak Bung Tomo mengatakan bahwa Raja Arab Saudi waktu itu berunding dengan lima menteri tentang pengembalian jenazah Bung Tomo. Diputuskan jenazah Bung Tomo diizinkan di bawah Indonesia. Pemerintah Indonesia ikut membawa, mengirimkan tim pengembalian yang terdiri dari Dr. Ahri Patologi Rumah Sakit Cipta Mangung Kusuma, Dr. Bung Tomo, Dr. Inung Sentoso, Salim Seheda, Sahabat Bung Tomo, dan Bambang Putra Bung Tomo. Berdasar berangkat 4 bulan setelah kematian Bung Tomo. Penutup makam dibuka oleh Dr. Sopomo dan Dr. Mung In. Setelah jenazah ditemukan, dipastikan dan diidentifikasi oleh dokter sebagai jenazah Bung Tomo, kemudian dilaporkan bahwa jenazah ditemukan. Bambang pun diberi waktu untuk ikut dimastikan. Lurut Bambang, tubuh ayahnya masih utuh. Hanya tipis sebelah diri, dan mencoba-tubu yang tadi yang tadinya ada Bung Tomo. Bermak, tubuh ayahnya pemerintah masih dari karangan kawan-kawan diperjuangannya di masa Revolusi. Bahkan salah seorang bekas acudan kolonial Sukono yang tidak mencetuk. Jenazah Bung Tomo, berkenas dengan mencampur ketika pesawat yang membawa di jenazah Mendarat Jakarta. Bekas acudan kolonial Sukono itu menunda juga di musuh Bung Tomo ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Pada tiga kewari, sering masukkan puluhan jenazah Bung Tomo dibawa ke Surabaya. Jenazah dibakamkan di tempat pemerintah umum yang mengudal Rejo dengan upacara kemiliteran.